Ini sindiran Hukman Paris untuk pengacara Ferry Irawan. Terima kasih telah menonton! Diketahui, Hukman adalah pengacara Fena Melinda dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang diduga dilakukan Ferry Irawan. Sementara itu, Ferry Irawan telah menunjukkan Hukman Sitompul selaku pembelah hukum dalam kasus KDRT terhadap Fena. Terkait penunjukkan Hukman Sitompul, sebagai pengacara Ferry, Hukman melontarkan sindiran di akun Instagram at hotmanparisofficial tanpa menyebutkan nama advokat yang disindirnya. Apa benar saya akan bertanding dengan pengacara yang sudah cerai tiga kali? Kalau benar ya cucok klien dan pengacara, sama-sama pengalaman hebat dalam dunia cerai-cerai bini. Ah tenang aja, kendati tidak menyebutkan nama pengacara yang disindir oleh Hukman Paris kemungkinan besar adalah Hukman. Karena Hukman Sitompul telah menikah sekaligus cerai di dalam tiga kesempatan. Detik-detik Fena Melinda keluar kamar hotel dengan sidung berjarak. Hasil sidung Fena Melinda setelah laporan kasus KDRT Ceni Irawan telah diungkap polisi. Berdasarkan keterangan kondisi, Fena sangat mengawatikan saat lari dan terlihat keluar hotel. KDRT yang dilakukan seri kepada Fena terjadi di hotel Jawan Deho, Kediri, Jawa Timur. Fena saat itu menikah pertolongan pihak hotel untuk dipanggilkan polisi. Fena tak menjelaskan kepada pihak hotel sepait apa yang terjadi. Kejadian ini kemudian diperkuat dengan nimpulnya Fena Melinda menangis dan rambut yang terlihat berantakan, serta sidung yang berjarak. Dan menyinggah awalnya melakukan kasus KDRT itu ke Polrat sedini, kasus persegi-segi yang dilintaskan ke Polda Jawa Timur. Awal mula kejadian kasus ini dimulai dari yang bersakudan karena Melinda dan Kediri Irawan Cetok di salah satu hotel di kota sendiri, yang pada kembali ke Mas Polda, Jawa Timur. Polisi juga membeberkan bahwa pakti dari pihak hotel menjadi kejadian saat Fena Melinda teriak keluar kamar hotel dengan hidung berdarah. Berkait kasus KDRT yang dilaporkan, Fena membawa sejumlah barang bukti berupa henduk serta baju yang berlumuran darah. Bukti-bukti tersebut diserahkan Fena yang disampingi anaknya adalah nampal ketika melaporkan dari Irawan ke Polisi. Saksi TKB dengar Fena Melinda melintai kesakitan, cari yang ini korban. Saksi di tempat kesadilan segera antara AKPB dengan TKB Fena Melinda sempat mendengar suara kentian yang besar artis. Mereka kebetulan menginap di satu hotel yang sama dengan kamar yang bersebelahan. Saksi tersebut adalah Weni Sumilio mengaku hal itu baru saja sarapan dan menuju ke kamar bersama anak-anaknya. Disanalah dia menemukan kamar di sebelahnya sedang di kerumuni staf hotel. Kejadian itu ramai kamar Mbak Fena karena pegawai berdatangan. Saya posisi habis makan sarapan kamar saya segera sama Mbak Fena, kunciar Weni. Lalu dia memang saat dia melihat peramainan itu bergantikan keberasaan itu sudah terjadi. Awalnya dia mengetahui bahwa orang yang sedang bikin kesakitan itu adalah Fena. Dia hanya tahu dari pekeras hotel yang ingin berkomunikasi dengan teman-teman untuk membersihkan darah. Weni dan anak-anak tidak melihatkan sama bagaimana kondisi Fena melindah alam itu. Saya syokkan, saya juga bawa anak-anak kecil. Jadi saya tanya ada apa pak petugasnya ngomong masalah keluarga artis ini Fena melindah sama Pak Ferry. Menurut kata Weni. Saat itu menurutnya dia mendengar dari dalam kamar itu terdengar suara perempuan mengerang kesakitan. Dia juga sekaligus meminta tolong di kondisi. Mbak Fena udah pria-pia kesakitan dengan posisi ini sudah terjadi. Mbak Fena bilang saya ini korban, tolong panggilkan polisi. Kata Weni. Waktu itu saya nggak lihat posisi bukannya cuma merintihnya bilang badan saya sakit semua. Tolong sembuhnya. Seperti diketahui Fena melindah melaporkan Ferry Irawan ke polisi yang riset ke diri kota pada 9 Januari 2023 atas dugaan KDRT. Kemudian laporan ini dilimpahkan ke polda Jawa Timur. Kabar kurang bahagia tengah melanda rumah tengah Fena Melinda dan Ferry Irawan. Dugaan kasus KDRT yang menimpa keluarga mereka. Kabar laporan dari Fena Melinda ke pihak kepolisian atas kasus KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan. Cukup menggembarkan publik. Kabarnya Ferry Irawan sangat kecil mengantam Fena Melinda hingga berlumuran darah bahkan baru-baru ini. Terdengar kabar bahwa anaknya Fena Melinda yaitu Feral Bramasta telah melayangkan surat kepolisian untuk menuntut Ferry Irawan hingga menjadi tersangka. Bahkan Yang sangat terkejut hari ini ialah hampir semua media memberitakan tentang gugatan cerai yang dilayangkan oleh Fena Melinda pada pihak pengadilan. Kasus Fena Melinda diduga jadi korban KDRT dari suaminya Ferry Irawan masih menjadi sorotan publik. Menariknya, masalah timbul Feral sebenarnya sudah memperingatkan Ferry bahwa dengan hati yang sangat marah. Feral akan buat si Ferry dan menerima konsekuensinya. Sebelumnya Ferry Irawan dilaporkan ke polisi oleh istrinya Fena Melinda terkait keperasaan dalam rumah tangga yang terjadi di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur. Ayatiri Feral Bramasta itu kemudian diperiksa di gedung di Tres Krinsus, Mapolda, Jatim. Kini pihak kepolisian menguat hasil pemeriksaan terhadap Ferry Irawan saat aktor mengakui kelam menganiaya. Fena Melinda seri Irawan segera jadi tersangka dan ditahan bahkan sampai hari ini. Beredar kabar CCTV KDRT yang dilakukan seri Irawan terhadap fenomena indah ini. Beredar kabar bahwa KDRT yang dilakukan itu di sebuah hotel dan dalam rekaman CCTV tersebut nampak foto dari Fena Melinda dengan berlumuran darah setelah membuat laporan tersebut. Fena Melinda juga meminta bantuan hukum ke Hotman Paris dalam perjuang kepan itu. Ia menjelaskan mengenai kondisinya. Fena Melinda disebut menangis menyampaikan hal ini pada Hotman Paris. Ia juga menyatakan mengapa Ferry Irawan belum juga ditahan. Terima kasih telah menonton!